halo halo semuanya selamat berjumpa kembali di channel YouTube masak bareng Lily teman-teman hari ini saya mau masak ini daging ular ya ular sawah ini saya beli sekitar setengah kilo ini kemarin saya beli saya freezer karena belum sempat masak ini ya udah dibekuk jadi saya ini akan potong-potong seperti ini besarnya ini akan saya buat ayam seperti ayam goreng tapi dagingnya dari ular jadi ular bumbu ini ya bumbu ungkep namanya ular bumbu ungkep goreng ini daging ular agak keras ya jadi masaknya agak lama ini dipotong sebesar ini seperti ayam ya tekstur dagingnya juga akan seperti ayam nah ini sudah dipotong semuanya sekarang bumbu yang akan siapkan yaitu bumbu ini ini ada merica 1 sendok teh ketumbar 1 sendok teh ini jintan seperempat sendok teh ini bumbu akan saya campurkan disini dan ini ada daun salam dua lembar daun jeruk 23 lembar ini saya masukkan ke sini ada jahe secukupnya kemiri 2 bawang merah sebanyak ini ya lebih banyak dan bawang putih 45 siung dan ini ada lengkuas juga ada kaldu jamur seperempat sendok teh gula pasir 1 sendok makan garam sekitar hampir 2 sendok teh jadi ini bumbu yang tidak saya haluskan yaitu daun salam daun jeruk dan lengkuas tidak saya haluskan ini bumbu akan saya haluskan bawang merah bawang putih kemiri nah ini saya campur kesini akan saya pakai air tambahkan air terus di blender biar gampang oke nah teman-teman ini bumbunya sudah saya haluskan ya seperti ini ini dimasukkan ke dalam ini panci saya pakai panci ajaib saja biar masaknya lebih cepet tidak lama kalau pakai panci biasa juga boleh ya bagi yang tidak ada panci ini masaknya agak lama aja ini airnya dibilas sayang bumbunya kemudian ini lengkuas daun salam dan daun jeruk dimasukkan dan ini daging ularnya saya masukkan serta garam gula dan kaldu kemudian boleh tambahkan sedikit kecap manis ini penambah warna biar tidak ini ya tidak pucat ya biar agak coklat sedikit sewaktu penggorengan jadi hasilnya cantik nah ini jadi airnya jangan terlalu banyak biar bumbunya meresap bisa pakai panci presto ya buat teman-teman yang tidak ada panci ini ini akan saya masak saya didikan kemudian saya diamkan sampai dingin dan dagingnya empuk ya biarkan sampai mendidih ini sudah mendidih ya teman-teman ini saya lakukan proses ini selama dua kali ya kalau pakai presto cukup satu kali waktunya paling 20-30 menit lebih cepat presto jadi ini saya taruh disini hanya kalau pakai panci ajaib airnya tidak mengering oke ini ditunggu sampai daging ularnya lembut ini sudah saya rebus ya teman-teman nah ini dagingnya sudah empuk ini ini akan saya angkat nah ini hasilnya ini tinggal saya goreng ini panaskan minyak ini digoreng panaskan minyak ini selamat menikmati 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 selamat menikmati